Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya, pertemuan hari ini Sambil kita memanfaatkan kebaran untuk membuat ruasana 00 antara kita Sambil maafkan Sambil itu juga saya ingin menyampaikan bahwa Percamanya bulan Sabtan berikut kita akan buka sekolah di Sabhan Selang Disini setidaknya diharapkan kalau saudari-saudari berubah hadir Karena saya minta kepada pelanggan itu menjadi ronda dari sekolah di Sabhan Polimidah Kemudian Pak Ahliat Mohor sebenarnya kita harapkan hadir juga Karena beliau akan membuka sekolah di Sabhan Aksiologi Karena dia adalah ahlinya di Sabhan dan nikah Dan sebenarnya Beliau-beliau itu sudah Ya Ini siapa? Ini siapa? Kritis Menteri Oh Kritis Tapi meskipun beliau berada di Sabhan Karena saya yakin Ada calon yang banyak yang menggunakan Tapi kita melalui Melanjutkan itu nanti dalam diskusi kecil kecil. Jadi kenapa sekolah filsafat itu kita ingin berhubungan? Karena pada waktu pertemuan kita yang lalu di sini juga banyak orang melihat bahwa dunia pendidikan kita ini semakin hari-hari semakin melahirkan sarjana yang tidak kritis karena sarjana-sarjana yang akan mengejar karena tekanan di jaman sekarang ini, tekanan hedonisme dan ekonomisme itu makin besar. Karena itu kita ingin melakukan satu kegiatan yang kalau bisa kecenderungan mahasiswa yang tidak kritis itu harus dihentikan. Paling kurang yang kita mampu lakukan. Karena kalau semua generasi kita ini sudah menjadi sarjana-sarjana yang hidup hanya untuk mengejar sesuatu yang lainnya saja bersikap pragmatis maka tentu ini akan menyedihkan buat kecenderungan mahasiswa. Itu yang pertama. Jadi kita ingin supaya dari ini jangan sampai memakar dalam dunia pragmatisme dimana semua itu basisnya pada uang. Tadi banyak ungkapan ini termasuk dari penasehat sekretual Sri Sultan Mbak Jarno, Mbak Jarno. Ya dia ini, Mbak Jarno, akhir dari alam langit, termasuk ke raton Ngayung Jokartok. dan dia mengatakan bahwa semua orang itu cuma mengejar warak. Kalau mengejar warak, mengejarnya ya titul. Dan itu yang sekarang terjadi di sekitar istana, di sekitar pusat-pusat kekuasaan yang dibicara adalah warak. Dan bertahan untuk warak dengan segala cara. Dan ini hampir di semua institusi di negeri ini, basisnya adalah warak. Jadi warak itu waris, waris gaya anak itu bro. Jadi warak, tidur, gaya anak. Nah itu udah. Jadi semua itu di segala segmen kehidupan itu orientasinya adalah warak, tidur, gaya anak. Jadi ini harus dihentikan. Sedapat yang kita lakukan. Untuk melatih orang yang berpikir kritis adalah biasa. Dan nanti sekolah politik sebenarnya sudah pernah dirintis oleh Mas Duli. Dulu mengisirkan kepada kita untuk membuka sekolah politik. Tapi rupanya beliau malah pulang-pelang 4 tahun di Jakarta. Lalu pulang sekarang. Dan kalau mau selamat ya kembali ke kampus. Dan alhamdulillah sekarang dia menemukan tempatnya yang cocok buat dia. Jadi tidak mengajar warak tapi bertahan kelaparan. Ini juga yang menurut saya memang uang itu sudah merambah kemana-mana. Ya politik tidak akan bisa ditegakkan tanpa uang. Dan karena politik itu dibangun dari uang. Maka pemenang politik tidak dikiranya bagaimana menjarah APBN. APBN itu ke depan sudah dikapring-kapring orang. Jadi itu fenomena yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Semuanya itu. Nah sekarang problemnya adalah bagaimana membagi kuih APBN. Yang terjadi di mana-mana. Jadi karena situasi yang demikian. Kita akan mencoba menghidupkan sekolah filsafat. Meskipun saya tidak tahu apakah sekolah ini nanti mendapatkan respon publik yang baik. Sebenarnya kita undang juga Profesor Muhtasar dari UGM. Dari fakultas filsafat. Yang dia mengatakan kepada saya. Bahwa mahasiswa yang sekarang ke filsafat justru mulai bangkit lagi. Yang tanya apa itu imbas dari gerung. Masa imbas dari gerung sih. Profi gerung. Ya tapi mungkin kalau sudah berada di diri nadir itu. Pasti akan kehilangan. Kita akan mencoba menghidupkan filsafat dalam diskusi kita berikutnya. Dan kita akan mulai dengan sekolah filsafat Islam. Saya sama Muhammad Iqbal. Sama Abdul Basir Solisa. Yang akan menangani sekolah filsafat. Saya berharap sekolah politik. Sekolah berpikir kritis. Dan sekolah-sekolah yang lainnya. Akan ini dari Feb. Ya. Berharap terus bisa dikembangkan. Jadi ini yang akan kita lakukan ke depan. Seandainya respon publik itu memang kuat. Kami berencana untuk mendirikan sekolah tinggi filsafat. STF kayak STF-nya Kiarkara dan yang lain. Kerennya ya. Mimpinya. Kalau mimpi aja nggak boleh lalu. Apa yang masih boleh. Nah jadi kita bermimpi untuk satu saat. Akan melahirkan sekolah tinggi filsafat. Tapi kita coba mulai dengan. Yang simpel-simpel aja. Karena saya sudah ingin. Ketika mendidikan sekolah tinggi filsafat. Begitu dibuka terus bubar. Jadi harus dibangun prosesnya itu. Ya. Jadi. Sekolah filsafat ini akan kita coba mulai. Dan kita berharap supaya membangun sebuah komunitas. Komunitas yang kita bikin itu adalah. Komunitas pencipta filsafat Islam. Ini yang sedang kita coba lakukan. Kita nggak tahu. Apakah ini menjadi tempat peristirahatan saya yang terakhir. Di sekolah filsafat ini. Nggak tahu. Tapi kita akan terus mengembangkannya. Usia yang sudah makin tua. Saya kira itu yang akan kita lakukan ke depan. Dan mudah-mudahan. Suasana di Padepokan ini. Jika bisa menulis ini baik. Orang-orang sudah mulai dicat. Sekolah lama. Pagi. Dan sudah mulai ada kelas-kelas yang ada di. Dan kita bisa bikin diskusi-diskusi yang berlangsung. Yang berlangsung tadi. Saya kira itu. Dan hari ini. Saya ingin. Mas Juli Kotir itu kan. Empat tahun di Jakarta. Empat tahun ya? Enggaklah empat tahun. Empat tahun bekerja di sekitar istana. Ya tahun mestinya lah. Saya tak bengeknya. Perpolitikan di negeri ini. Saya tidak ingin dia yang tahu. Saya berharap nanti Mas Juli. Pengalamannya. Kata dengan istana itu. Di kalibunya. Saya kira tidak. Kita ingin tahu. Bagaimana politik kita kontemporer. Mungkin makin buruk. Ya melihat. Fenomena yang sekarang terjadi. Bahwa. Tugas politik itu gak berdaya dengan tekanan-tekanan. Yang besar dari luar. Meskipun. Ambilannya. Manusiawi. Dekat dengan rakyat. Tapi kebijakannya. Sekarang kalau sekarang ada diskusi ini. Tolong. Ini saya menunda waktu aja. Supaya. Sekarang ada. Dalam diskusi institusi di publik. Persaingan antara Cina dan. Amerika itu. Makin tinggi. Dan konon Cina akan menang. Coba kita lihat. Bagaimana Cina bisa membangun. Montel. Lantai. 30 dalam waktu. Berapa hari. Itu luar biasa. Dan rasanya memang. Amerika akan kalah sama Cina. Bahkan. Pemerintah kita sudah punya pikiran untuk. Maka standar bukan dolar tapi. Dua. Nah itu sekarang kalau kita lihat fenomena kekerasan itu. Sebenarnya kekerasan simbolik dari. Simbol-simbol itu. Nah saya nggak tahu. Setelah. Sidang MK ini. Bagaimana. 2024. Akan kayak apa. Saya berharap. Saya berharap. Majarwal jangan. Kegenyangan ya. Hebut-kekenyang. Tak demo. Jadi ini harus ada. Satu celah. Meskipun itu kecil. Untuk menahan arus. Orang ini. Untuk menahan. Jangan sampai. Orang itu. Tak mati semuanya. Harus ada yang bisa menahan. Untuk. Tidak menempatkan uang. Saya kira itu harus ada. Sekecil apapun kelompok itu. Dan kita akan memilih. Di. Dunia kayak gitu. Mungkin nggak populer. Apalagi populer. Nggak populer lah. Saya tak pernah ngelain. Tapi. Baik tidak. Inilah yang harus kita lakukan. Dan saya ingin teman-teman. Sekarang akhir disini. Saling. Bisa. Jangan hati. Karena ini tidak. Saya tidak. Mengajak anda. Untuk menjadi. Alam radikal. Karena nggak ada tampak radikal disini. Apalagi. Mas Juli itu. Sekarang kali. Sekarang kali. Bukan cemain. Tapi mascar. Sekarang kali. Ini baru pertama kali. Hadir pakai ketuk. Ternyata. 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 komunitas ini tetap menjadi komunitas yang mandiri, tidak ikut warg APBN tapi kita terus berbuat yang terbaik untuk bangsa ini saya kira ini saja pengantar dari saya, mudah-mudahan Tuhan meriluai dan menolong kita semua di jalan untuk membendung jangan sampai negeri ini hanya mengejar warg pragmatik dan hedonis akhirnya itu saja sekali lagi saya sebagai pribadi maupun wakili istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita terus berjabat hati di dalam pergiatan-pergiatan yang memberikan bermanfaatan dan pencerahan bagi kehidupan masyarakat saya kira nanti kita coba bikin sekolah-sekolah yang liar tapi tidak melanggar hukum tidak kriminal liar dari pengertian berpikir tidak berbuat bukan berdikat saya kira itu saja ya terima kasih silakan diteruskan oleh Ustadz Pak Seh terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati